Halo, saya kenaikan semua. Selamat datang kembali online di inisiasi ke-7. Di inisiasi ini merupakan penggabungan dari modul 7, Peluang Pasar Global Komunikasi Bisnis dan Networking Skill Komunikasi Bisnis, dan modul 8 mengenai Networking Skill Melayu Komunikasi Bisnis. Nah, jangan lupa di sesi ini ada tugas terakhir, dan setiga, tolong dikerjakan dengan baik, dan juga aktif untuk dalam diskusinya. Nah, secara lengkap, materi yang akan disampaikan ini mengenai satu, komunikasi bisnis kediaisual, kedua, tantangan lintas budaya pasar global komunikasi bisnis, yang ketiga, tantangan networking skill komunikasi bisnis, dan yang keempat, bagaimana penyampaian komunikasi bisnis. Nah, karena itu, saya akan kitar materinya, mohon disimak video pengantar kali ini dengan baik. Peluang Pasar Melayu Komunikasi Bisnis. Yang akan dibahas pertama adalah komunikasi bisnis, media visual. Media visual atau komunikasi visual, terkipun elemen visual yang dirancang dengan baik, dapat meningkatkan kekuatan komunikasi, pesan tekstual, dan dalam beberapa kasus, menggantikannya untuk yang verbal. Visual seringkali dapat menyampaikan beberapa poin pesan, seperti korelasi prosedur, emosi, baik yang lebih efektif kadang-kadang, dan lebih kecil daripada kata-kata. Nah, secara umum, jangka waktu tertentu gambar yang efektif, dapat menyampaikan lebih banyak informasi daripada teks. Kadang-kadang, lembar itu bisa mewakili banyak teks. Prinsip dasar yang membantu membedakan desain yang tidak efektif dan yang efektif dalam komunikasi visual, terutama di dalam komunikasi bisnis, terutama dalam konsistensinya. Yang kedua, kontrasnya. Yang ketiga, kesimpangan gambar. Yang keempat, tekanan. Yang kelima, konfensi atau pengakuannya. Yang keenam, dalam simpris. Identifikasi, registrasi komunikasi bisnis, ini adalah panduan penyimpangan etika dan visual biasanya ya. Ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi, apa saja? Pertimbangkan interpretasi. Sampai salah interpretasinya. Yang kedua, tambahkan atau berikan konteksnya yang jelas. Jangan menyembunyikan atau meminimalkan informasi negatif yang bertentangan dengan argument. Yang keempat, jangan juga melebih-lebihkan informasi. Yang mendukung argumen Anda. Jangan terlalu menyerahanakan juga sesuatu yang kompleks. Jangan menyiratkan hubungan sebab-akibat tanpa memberikan bukti bahwa hubungan itu ada. Yang ketujuh, hindari manipulasi emosional. Dan untuk pengaksaan lainnya. Ini yang harus dihindari. Tantangan lintas budaya pasar global dalam komunikasi bisnis. Nah, globalisasi ini memang harus kita hadapi. Dan setiap organisasi diharapkan mendapat memberikan kontribusi terhadap negaranya. Nah, dengan adanya networking, beberapa negara seperti Indonesia memiliki arti yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga networking ini memiliki perang yang sangat-sangat penting dalam komunikasi bisnis global. Untuk membantu meningkatkan kemampuan networking ini, ada elemen-elemen yang berpengaruh. Yang pertama, pengendalian dirinya. Yang kedua, hormat terhadap lawan komunikasi. Yang ketiga, pemberian masukan. Ini elemen yang mempengaruhi negaranya. Ada lima cara untuk membangun networking dalam bisnis. Yang pertama, berikan performance yang baik. Melalui belajar atau membuka diri. Open mind. Yang kedua adalah sifat proaktif. Kitanya harus aktif dengan targetnya atau dengan lawan bicara. Yang ketiga, konsisten untuk membangun jaringan dan loyal. Yang keempat, melakukan pengembangan kompetensi bisnis. Jadi kompetensi juga harus dikembangkan. Dan yang kelima, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan inovasi. Terus terusaha inovasi di jalur yang kondisi. Umumnya, internet networking ini dilakukan oleh orang atau organisasi yang merupakan representasi dari organisasi tersebut. Artinya, yang melakukannya harus mempunyai keahlian khusus. Di antaranya satu, karismatik. Jadi, performance-nya, kemampuannya, alami. Dan tidak mengada-ada. Yang kedua, kompetensinya. Setiap proaktif, perlu ide kreatif. Jadi, dia punya kreatif, pelak pikir yang baik. Dan yang ketiga, karakter. Ini terbentuk alami. biasanya meliputi kebutuhan adaptasi, persistensi, pelak pikir, tanggung jawab, dan lainnya. Pilar dalam networking, ada karyawan, ada bisnis owner, ada investor. Nah, itu yang memang tergantung. Atau yang membangun sebuah network. Tantangannya, dalam komunikasi bisnis, manajemen itu harus bekerja sama. Di sini. Dari mulai, apa namanya itu, dengan team, dengan mitra bisnis. Ini secara keseluruhan. Interaksinya, juga harus diperhatikan, baik secara budaya, maupun komunikasi. Ada cara-cara berkomunikasinya, ini kan dipanggung oleh budaya, artinya memang harus, diperhatikan bagaimana cara kita network. Unsur manusia dalam networking skill, dalam komunikasi bisnis, ini pertama, dari bawah dulu, yaitu mengenai jaringan keluarga, family, dan terhadap, ini di dalam keluarga. Ini dengan rekanan, atau disebutnya peer networking. Ada family, dengan sekolah, dengan store, atau dengan tempat kerja. Ini jaringan klien dan penghubung. Misalkan, Anda customer, dengan restoran, dengan hal-hal lain. Nah, ini kalau jaringan kerja berdasarkan kontak, misalkan Anda ada kontak dengan teman, dengan guru, dengan teman sekolah, itu adalah jenis unsur-unsur, networking. Yang lain, presentasi komunikasi bisnis. Presentasi pada komunikasi bisnis ini, perlu memberikan representasi dari karakter diri Anda. Representasi ini menawarkan kesempatan penting untuk mengaklukan semua komunikasi. Penelitian, perencanaan, penulisan, visual, komunikasi antara pribadi, non-verbal. Nah, ini dilaksanakan melalui... Jadi, dalam persentasi, persentasi salah satunya adalah pidato, ini jangan sampai gugup. Ada tiga hal yang harus Anda ingat. Pertama, semua orang jadi gugup ketika berbicara di depan umum, di depan kelompok. Kedua, menjadi gugup sebenarnya hal yang baik. Itu berarti Anda peduli dengan topik, dengan audiens Anda. Dan yang ketiga, latihan. Dapat mengubah perusahaan gugup itu menjadi energi yang positif. Jadi, yang pertama, Anda wajar ketika gugup. Yang kedua, gugup sebenarnya hal yang baik. Yang ketiga, jadikan gugup itu hindai. Apa namanya itu? Dikendalikan dengan cara aman. Rencanaan presentasi. Yang pertama, dari sisi perencanaan dulu, analisis situasinya, dapatkan informasinya, medianya seperti apa. Yang kedua, penulisan. Adaptasi ini penulisannya dengan audien disesuaikan. Tulis apa yang hendak dipresentasikan. Yang ketiga, atau penuh, klip, perbaiki presentasi jika keliru, lakukan distribusi peran presentasi, dan atasi kecemasan. pengorganisasian isi dari presentasi. Jadi, maksudnya adalah, dalam organisasi ini, apa namanya itu, biasanya di melakukan presentasi. Nah, kemungkinannya dalam presentasi bisnisnya, ada dua kategori, ada linear dan non-linear. Kalau linear, seperti dokumen yang tercetak, mereka diururkan seperti konteksional, mengatur, mengikuti alurnya ditentukan, dari awal hingga akhir. Nah, linear ini cocoknya untuk pidato, gitu ya, persentasi teknis, keuangan, dan lain-lain. Nah, sebaliknya, kalau yang melalui linear, ini tidak mengalir terentu, melain kami. Memberi penyaji banyak pilihan nih, bergerak ke dalam-arah maju, mundur gitu ya, topiknya naik turun, dan lain-lain. Seperti itu ya, tapi lebih detail. Cara membangkitkan minat audiens, nih, ke 3 persen. Satu, satu kan penonton, di setiap tujuan bersama. Undang pendengar, untuk membantu memacahkan masalah. Yang kedua, bercerita, ya, yang bercerita, dalam persentasinya. Yang ketiga, sebarkan sampel produk, atau benda lain, yang mendukung persentasi Anda. Yang keempat, tanyakan pertanyaan, gitu ya, jadi bila ada pertanyaan, yang kelima adalah, bagikan statistik, yang menunjukkan, artinya ada. Membangkitkan minat audiens. Itu saja yang bisa saya sampaikan, di video pengantar kali ini. Jangan lupa, untuk, di sesi ke-7 ini, ada dua seterahir, mohon dikerjakan dengan baik, dan juga aktif dalam diskusinya. Sekian dari saya, sampai jumpa, di sesi berikut. Terima kasih.